Cincin Maut Jelit 33 Lyong Tian Im Mendengus Dingin HMM Tak pernah ada orang yang sering melakukan kejahatan memperoleh akhir yang baik, Tian selalu adil terhadap umatnya. Tak sedikit kejahatan yang pernah kau lakukan selama ini hampir setiap orang teringat akan hal ini, mereka akan menunggu sampai saat datangnya ajalmu, kemudian menuntut pertanggungan jawab darimu, rasa ngeri dan takut yang timbul dari hati kecil Chiang Guan membuat semua kejernihan otaknya menjadi membeku, dia merasa seakan-akan muncul banyak bayangan manusia yang bergerak di sekeliling tubuhnya, malah banyak di antara mereka yang menggerakkan cakarnya untuk mencakar-cakar badannya. Chiang Guan semakin ketakutan, teriaknya dengan keras, siapa yang berani mengusiku senjatanya digetarkan sehingga menimbu ikan percikan tajam sesudah membentuk setengah lingkaran busur di udara, dia menghadap ke arah Lyong Tian ini sambil bersiap-siap, namun tak selangkah pun berani maju. Apalagi yang hendak kau nantikan jengek Lyong Tian Im kemudian dingin. Bentakan yang berat dan dingin itu membuat kesadaran Chiang Guan semakin hilang, dia menggerakkan pedangnya sambil melancarkan serangan ke depan. Sayang sekali tangannya itu sudah tidak mau menuruti perintahnya lagi, pedang yang bergetar di tengah udara tahu-tahu berubah menjadi segumpal cahaya dingin yang menyambar ke samping kiri. Lyong Tian Im mendengus dingin, telapak tangannya segera dibacokan ke depan meluncurkan sebuah pukulan dasyat yang memaksa pedang tersebut tiba-tiba berubah sasaran dan berbalik menusuk badan sendiri. Aduh, Chiang Guan menjerit kesakitan, dengan cepat kesadarannya pulih kembali, sambil menahan rasa sakit akibat luka tusukan teriaknya dengan pedih. Kau, kau pandai ilmu hipnotis dengan ketakutan dia melarikan diri dari situ, langkahnya sempoyongan, sementara darah kental mengucur keluar membasai permukaan tanah, tetesan demi tetes memanjang ke depan. Bila pikiran seseorang sedang terhimpun dalam satu titik, seringkali akan timbul banyak bayangan semua yang membuat dirinya menjadi bingung dan seperti tak sadar diri. Ucapan dari Leong Tian Im tadi telah terpatri dalam-dalam di hati kecil Chiang Guan yang membuatnya mengira kalau dirinya sudah berada di ambang pintu kematian maka tanpa disadari dia seperti melihat bayangan wajah dari para korbannya. Itulah sebabnya sesudah dia sadar kembali Chiang Guan lantas menganggap Leong Tian Im dapat ilmu sihir dan hampir saja terpengaruh oleh ilmu hitam tersebut. Sambil menahan sakit Chiang Guan berlarian belasan langkah lebih dari tempat semula dan saat itulah dari hadapannya muncul belasan sosok bayangan manusia. Sungguh cepat gerakan tubuh dari orang-orang itu, dalam waktu singkat mereka telah sampai di sana. Dalam sekilas pandangan saja Chiang Guan telah melihat kalau pemilik Si Cu Ho telah datang ke sana, maka dengan semangat yang menyala-nyala dia berteriak, Hao Okun, Si Ote telah dipecundangi orang sebagai pemimpin dari rombongan tersebut adalah seorang kakek bermuka peyot yang memelihara jenggot hitam, dengan sorot metunya yang dingin dan tanpa perasaan dia memandang sekejap ke arah Leong Tian Im, kemudian katanya, diakah si iblis emas jari darah yang diperintahkan San Ju untuk dibekuk benar, bocah keparat itulah orangnya, sahut Chiang Guan gemetar. Heeh, 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 tiba-tiba saja kakek berwajah seram dan buas itu memperdengarkan suara tertawa panjangnya yang aneh dan cukup menggetarkan hati orang. Sudah berapa hari aku hao osau kun menanti di sini, tak nyana baru sekarang keparat ini muncul di sini, heeh, heeh, Kuan San Ju telah berpesan, barang siapa mampu untuk menangkap keparat ini, dia berhak untuk memperoleh suatu hadiah serangkaian ilmu silat aliran Mo Tiong, tampaknya hadiah besar tersebut bakal terjatuh ke tanganku Li Hong Kong segera maju ke muka sambil berseru, suhu, keparat inilah yang menghajarku barusan. H. O. O. Seikun memandang sekejap ke arah lelaki bodoh itu, kemudian menyahut, tidak apa-apa, bila bocah keparat itu sudah berhasil kubekuk, kau bisa balas menghantamnya. Cuma mesti berhati-hati, jangan sampai kau hajar sampai mati, dia berpaling dan memperhatikan sekejap anak buah di sekelilingnya, tampak mereka sudah mengurung sekeling sungai tersebut menjadi setengah lingkaran busur, setiap orang menggenggam gagang pedangnya kencang-kencang dan menanti perintahnya dengan tenang. Menyaksikan hal itu H. O. Seikun yang perut mulutnya segera tertawa mengejek. Saudara, sudah kau lihat? Orang-orang itu sudah siap mengiringmu, asal kau bersedia mengikuti lohu pulang dan tak melakukan perlawanan, aku H. Seikun jamin kami takkan menimbulkan cedera apapun, tapi jika kau ingin melakukan perlawanan, he-eh, 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 mungkin sungai ini akan menjadi tempat kuburmu untuk selamanya, Leong Tian Im tidak menyangka kalau H. Seikun begitu sombong dan sama sekali tidak memandang sebelah mata pun terhadap dirinya, saking mendongkolnya dia lantas mendongakkan kepalanya tertawa seram. Ha-ah-ah, ha-ah, ha-ah, tahukah kau, untuk mewujudkan keinginanmu itu, kau bakal berkorban sangat besar mengapa H. O. Seikun tertegun. Apa maksudmu berkata demikian titik Leong Tian Im berkerat kening, segulung hawa pembunuhan yang menggidikan hati muncul dari wajahnya, pelan-pelan dia alihkan sorot matanya ke wajah H. O. Seikun, kemudian ujarnya. Kau dan anak buahmu tak seorang pun bisa lolos dari cengkeraman Kutoa Hocu, siapa suruh kau menjajah sawah ladang orang di hari-hari biasa? Hari ini kau akan menerima pembalasan he-eh, he-eh, H. Seikun tertawa dingin, saudaraku yang baik kau memang tidak tolol, berdasarkan ketenanganmu serta jiwamu yang pantang menyerah, semestinya aku H. Seikun pantas untuk mengikat tali persahabatan denganmu, kau harus tahu orang yang pantas menerima pujianku hanya berapa orang saja, sebab orang yang benar-benar berkepandaian di dunia ini kelewat sedikit terutama sekai kau bukan berasal satu aliran dengan lohau, dengan cepat Leong Tian Im mengulapkan tangannya. Cukup dia berseru, T. O. K. Ho. O. Chu, aku orang S. Leong tidak punya keperluan untuk berkata banyak denganmu lebih baik rayuanmu kau gunakan untuk mengumpakuan lo K. H. I. saja, bisa jadi dalam girangnya tak akan mewariskan berapa macam kepandayan kepadamu, sedang aku bukan saja kau tak akan peroleh apa-apa, malahan bisa jadi aku akan merenggut beberapa lembar nyawa orang-orangmu, H. O. O. Seikun tertegun lalu berkauk-kauk dengan menjengkol. Ku beri muka untukmu, kau tak mau, benar-benar manusia yang tak tahu diri, Leong Tian Im mendengus dingin. Huu, dengan watakmu yang pengecut dan suka menjilat pantat, masih belum pantas untuk mengadakan hubungan denganku, Tua H. Chu, aku lihat le'ah baik kau simpan saja kepandayan mengumpakmu itu, daripada hanya bikin malu dirinya saja. Paras muka H. Seikun berubah hebat, serunya kemudian. Saudaraku yang baik, aku adalah seorang yang gemar membuat banyolan, bila kau masih bisa diajak berbicara, mungkin aku masih menganggapmu sebagai seorang manusia, tapi bila kau ingin main kekerasan. H. M. 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 Perasaan waktu itu pasti tak akan sedap, bila kau tak percaya silahkan saja dibuktikan sendiri. Sembari membalikan badan dia lantas berteriak keras, tan losu siap dari suara belasan jago lihai itu muncul dengan langkah lebar seorang lelaki setengah umur berbaju serba putih, orang itu bermata segitiga, bermulut tikus dan tampangnya amat tak sedap dilihat. Sembari menjurah kepada H. Seikun, dia bertanya, H. O. O. Kun, ada perintah apa yang hendak kau sampaikan? Sepanjang hidupnya H. Seikun paling suka menjaga gengsi, entah dalam menghadapi persoalan apa saja, dia paling senang kalau diumpak orang dengan kata-kata yang sedap didengar dan sikap hormat. Maka menyaksikan sikap munduk-munduk dari Tio Losu, dia segera berseru, Aku minta kepadamu untuk memenggal batok kepala bocah keparat ini, bila kau tidak mampu untuk melakukannya. Heeh, heeh, kau tak usah datang menjumpai diriku lagi, soal ini mah tak perlu hao-o curi saw kan, serahkan saja kepadaku, sambil tertawa seram tan losu membalikan badannya sambil meloloskan pedang, sekilas cahaya tajam segera memancar keempat penjuru ketika digetarkan di udara, suara mendengung nyaring memecahkan keheningan. Sesudah tertawa dingin dia berseru, Saudara, sudah kau dengar perkataan dari Ho Chu barusan. Akutan losu mendapat perintah untuk melaksanakan tugas ini, apabila kau tahu diri, berilah sedikit keleluasaan bagi akutan losu untuk melaksanakannya, kalau tidak heeh, 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 terpaksa aku tan losu harus turun tangan sendiri. Liong Tian Im yang mendengar perkataan tersebut menjadi naik pitam, segera teriaknya, Tan losu, kau memandang aku Liong Tian Im terlalu rendah, apabila saat ini juga kau menggelinding pergi dari tepi sungai Secoho ini, ku jamin kau masih bisa hidup selama beberapa tahun lagi, tapi bila kau bersikeras hendak menampilkan diri, aku yakin kau tak bisa melihat lagi macam apakah hari esok, hehehe, 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 lebih baik kau jangan menggunakan kera macam begitu untuk menggertaku, aku tan losu bukan cuma sehari dua hari saja berkecimpung di dalam dunia persilatan, manusia macam apa saja sudah pernah ku jumpai, terus terang saja manusia macam kau sudah sering ku jumpai, selain pandai berbicara biasanya tidak berkepandaian apa-apa, saudaraku, mungkin perkataan dari aku Tan losu kelewat merendahkan derajatmu, cuma kau pun tak usah terlalu sungkan-sungkan lagi kepadaku, bukankah begitu Liong Tian Im menarik napas panjang-panjang, bila kau tidak percaya silahkan saja mencoba, ditatapnya wajah Tan losu dengan pandangan dingin, begitu dingin sorot metu, tersebut gampang membuat hati orang bergidik, Tan losu bukan orang bodoh, dari perubahan sikap lawannya, dengan cepat ia terkesiap, diam-diam ia meningkatkan kewaspadaannya, sambil menggetarkan pedangnya Tan losu segera berseru, aku memang ingin minta petunjukmu, sekalipun di mulut dia berbicara dengan ringan, padahal di hati kecilnya mengeluh, pedangnya segera digetarkan keras-keras, sekilas cahaya tajam pelan-pelan memancar ke angkasa, kemudian dengan suatu gerakan kilat ujung senjatanya menuding ke tubuh Liong Tian Im, dengan wajah serius Liong Tian Im tertawa, serunya, Tan losu, aku lihat pedangmu seperti agak berbeda dengan senjata orang lain, ketika ia menjumpai pedang Tan losu jauh lebih tebal daripada pedang biasa, hatinya agak tertegun, maka diperhatikannya senjata tersebut dengan lebih seksama, ternyata pedang tebal itu merupakan sebilah pedang yang belum pernah dijumpai sebelumnya, setengah harian sudah ia memperhatikan pedang itu dan mencoba untuk menebak apa sebabnya pedang tersebut sedemikian tebal, mungkinkah Tan losu memiliki kekuatan permainan pergelangan tangannya jauh lebih besar daripada orang lain sehingga dia lebih cocok untuk menggunakan senjata macam begitu. Diam-diam Tan losu mendengus, katanya kemudian sambil tertawa, inilah pedangnya waku yang dibuat secara khusus, hati-hatilah kau untuk menghadapinya, mendadak ia membentak keras, tubuhnya melejit ke udara pedangnya yang tebal segera menciptakan serangkaian cahaya tajam yang langsung membacok ke tubuh Lyong Tian Im. Serta merta Lyong Tian Im merendahkan tubuhnya serta meloloskan diri dari bawah ujung pedang lawan yang tajam, kemudian sembari membalikan badan Lyong Tian Im lepaskan sebuah pukulan dasyat yang secara jitu diarahkan ke dadatan losu. Aduh-uh, jerit kesakitan yang rendah dan berat bergema menyusul angin pukulannya itu. Dengan sempoyongan tan losu mundur sejauh 7-8 langkah lebih, kemudian muntahkan darah segar, tapi sebentar kemudian ia sudah persiapkan pedangnya lagi sambil menyerbu ke depan. Sambil tertawa dingin Lyong Tian Im segera berseru. Tampaknya kau sudah bosan hidup aku akan beradu jiwa denganmu teriakan losu dengan perasaan benci. Berada dalam keadaan terluka, ternyata dia sama sekali tidak memperdulikan mati hidup sendiri, pedangnya yang tebal kembali berkelebat di tengah udara. Biwuk, tiba-tiba saja berkumandang suara letupan nyaring. Sementara Lyong Tian Im masih tercengang, tiba-tiba saja dari ujung pedang tersebut menyembur keluar segumpal asap kuning yang sangat tebal. Dia menjadi tertegun, segera sadarlah pemuda itu kalau dibalik kabut kuning tadi sesungguhnya mengandung racun yang sangat jahat, serta merta dia melejit ke udara dan menghindar ke arah samping. Segulung bau harum yang sangat aneh dengan cepat menerobos masuk lewat lubang hidungnya, Lyong Tian Im segera merasakan sekujur badannya gemetar keras, lalu kepalanya pusing dan pandangan matanya berkunang-kunang. Kau manusia berderbah, teriaknya penuh hamarah. Dengan noda darah masih mengotori ujung bibirnya, Tan Losu tertawa terbahak-bahak. Ha'ah, 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 bifa, aku Fan Losu tak mampu untuk membekukmu, percuma saja aku berada di sini, saking gembiranya dia segera tertawa terbahak-bahak, rupanya dia lupa kalau tubuhnya sedang menderita luka di lain yang cukup parah. Tak ampun lagi gerakannya membuat luka tersebut bertambah parah dan ia muntahkan darah segar lagi. HNMM, aku akan morcabut nyawamu, tiba-tiba Lyong Tian Im berteriak keras. Waktu itu kepalanya sudah terasa amat pening, kesadarannya pun lambat laun memundar, sesaat sebelum tubuhnya roboh ke tanah, dengan menghimpun segenap kekuatan yang dimiliki dia hantam tubuh Tan Losu. Aduh, jeritan ngeri yang memilukan hati segera bergema memecahkan keheningan, tubuh Tan Losu bergulingan beberapa kali di atas tanah, kemudian mengejang keras dan tewas seketika. Menyaksikan adegan tersebut, Hosei Kun berkata sambil tertawa seram. Ha'ah, ha'ah, meskipun aku kehilangan seorang Tan Losu, namun berhasil mebekuk seorang Lyong Tian Im, kalau dihitung aku masih termasuk untung, he'eh, he'eh, tidak besar kerugianku kali ini. Sementara itu, Lyong Tian Im sendiri pun sudah tak sanggup menahan diri setelah berhasil menghajar Tan Losu, tubuhnya segera terpelanting dan roboh tak sadarkan diri di atas tanah. Liha O'okong segera tertawa terkekeh-kekeh. Suhu, serahkan saja bocah keparat itu padaku, jangan Hosei Kun menggeleng, malam ini juga akan kukirim dia ke bukit Jitguat San secara rahasia, akan kuserahkan kepada Kuan Toa San Cu, kali ini Kuan San Cu tentu akan sangat kegembira pada aku Hosei Kun, jadi kau tak akan membunuhnya seruli Ha'o Okong agak tertegun. Dengan kening berkerut Hosei Kun segera berkata, Kuan San Cu telah menurunkan perintah, paling baik kalau bisa membekuknya hidup-hidup, kali ini, seandainya di ujung pedang Tan Losu tiada obat bubuk pemabuknya, tidak gampang kita bisa membekuk bocah keparat ini dengan begitu mudah, hee, heeh, sayang sekali Tan Losu bernasib buruk dan tak dapat merasakan kegembiraan ini, baru saja dia akan memerintahkan anak buahnya untuk membangunkan Leong Tian Im, mendadak telinganya menangkap suara derap kaki kuda yang bergema makin mendekat. Suara tersebut membuatnya agak tertegun, kemudian segera pikirnya di hati, aneh, dalam keadaan seperti ini, siapa ik berani melewati jalanan di Se Cu Ho ini ranting-ranting pohon liu bergoy yang terhembus angin, dari balik rimbunya pepohonan pelan-pelan muncul seorang gadis berbaju merah yang menunggang kuda. Gadis itu amat cantik dan anggun, alis matanya yang lemtik dengan biji metu yang jeli memancarkan bau harum perawan yang merangsang hati pria. Hampir semua jago yang berada di situ sama-sama dibikin tertegun dan terperana oleh kecantikan gadis itu, tanpa terasa semua orang mengalihkan sorot matanya ke wajah si nona tersebut. Namun gadis itu seperti tidak merasa, kudanya dijalankan pelan-pelan menelusuri tepi sungai. Tanpa terasa Hosei Kun menelan air liur, pikirnya, neneknya, dari mana munculnya seorang gadis cantik macam begini? Sampai setua ini belum pernah aku Hosei Kun menjumpai seorang gadis yang begini cantik, heeh, heeh, tampaknya aku lagi bernasib mujur hari ini, pasti akan kunik mati kehangatan tubuhnya malam nanti, berpikir sampai di situ, sambil tertawa terkekeh-kekeh dia menegur, nona, waktu itu si nona sedang mengalihkan pandangan matanya ke arah sungai, dia berpaling setelah mendengar suara teguran itu, sorot matanya yang dingin pelan-pelan dialihkan sekejap ke wajah Hosei Kun, kemudian mengulung senyuman yang sinis. Mau kemana nona kembali Hosei Kun menegur? Mau apa kau tanya soal ini jawaban si nona dingin lagi ketus? Walaupun ketus namun amat merdu dan memukau hati siapa saja apalagi wajahnya yang sedang cemberut padahal kekatnya menambah kecantikan gadis itu saja. Hosei Kun jadi tergagap, lalu serunya, selama ini Se-Chu Hao terlarang bagi orang awam, mengapa nona menelusuri sungai kami? Apakah kau hendak mengunjungi benteng Se-Chu Peo? Kalau benar he-he, he-he, aku adalah, aku tak punya waktu untuk mendengar obrolanmu, tukas nona itu dingin. Baru saja dia akan meneruskan perjalanannya, mendadak sorot matanya terbentur dengan tubuh Leong Tian Im yang tergeletak tak sadar di atas tanah. Waktu itu Leong Tian Im terkapar dengan wajah menghadap ke bawah sehingga sukar untuk melihat jelas siapakah dia. Sambil berkerut kening, nona itu tertawa hambar lalu tegurnya, siapakah dia dibalik senyuman hambarnya terpancar suatu kekuatan yang membuat orang tak mampu membangkang, bahkan semua orang merasa tak tega untuk tidak menjawab pertanyaannya ini. Li Hong Kong segera tampil ke depan lalu serunya tergagap, dia adalah, Hosei Kun mengulapkan tangannya mencegah Li Hong Kong melanjutkan kata-katanya kemudian dia berseru, nona, kalau dibilang sesungguhnya orang ini mempunyai nama besar, cuma saja meski kenamaan toh akhirnya terjengkang juga di tanganku, hee, hee, eh, di dalam pandanganku dia belum terhitung seberapa o-o-oh, kalau begitu kau lebih termasuhur darinya a-aha mana-mana, Hosei Kun tertawa bangga loh Hosei Kun, dengan cepat gadis itu menggelengkan kepalanya berulang kali sambil menukas, belum pernah ku dengar merah padam selembar wajah Hosei Kun karena jengah. Perasaan malu dan terhina ini membuatnya naik darah namun dia merasa sungkan untuk mengumbar amarahnya di hadapan seorang gadis cantik rupawan semacam ini, karena itu setelah tertawa tersipu-sipu dia berkata secepatnya, kau bukan orang persyiatan, tentu saja tidak mengenal siapakah loh H-e-eh, hee, 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 tampaknya kau seperti amat bangga dengan kemampuanmu, tentu saja, tentu saja, Hosei Kun tertawa dingin, silblis emas jari darah yang begitu termasuhur namanya dalam dunia persilatan pun bukan tandinganku, coba bayangkan sendiri, mengapa aku tidak merasa bangga dengan kemampuanku ini? Ha-a-ah, 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 eblis emas berjari darah, paras muka gadis itu berubah sangat hebat, dia adalah Leong Tian Im, dengan suatu gerakan yang sangat tenteng dan gesit nona itu melayang turun dari atas punggung kudanya, begitu indah dan lembut gerak-geriknya, ibarat bidah dari iang turun dari khayangan, membuat semua orang sama-sama menjerit kaget. Hosei Kun menjadi tertegun, serunya tanpa terasa, kau kenal dengannya tanda tanya sebagai seorang jago kawakan, persoalan apa saja yang terjatuh ke dalam pandangannya, perasaannya yang tajam dapat segera memberdakan apakah masalahnya serius ataukah tidak. Sejak nona itu melayang turun ke atas tanah dari atas kudanya, dia sudah melihat kalau antara si nona dengan Leong Tian Im bisa jadi terjalin suatu hubungan yang luar biasa, kalau tidak mustahil gadis itu akan melompat turun dari kudanya demi seorang lelaki lain bahkan memperdengarkan jeritan kaget yang penuh dengan perasaan gelisah. Aku akan meminta orang Silyong ini, kata si nona kemudian dengan suara yang dingin. Heeh, 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 Hosei Kun terksuasram, nona, orang ini merupakan orang yang sangat dibutuhkan oleh Kwan Toa San Chu dari Jit Guat San, bukan Lohu Enggan menyerahkan kepadamu, tapi, heeh, heeh, terus terang saja kami tak bisa memutuskan sendiri, ah, 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 Kwan Lok Kahi itu manusia macam apa jengek si nona dengan suara dingin, kau anggap dia berani minta kembali orang itu dari tanganku? Beritahu kepadanya, Bu Siawan dari Cingsiasan yang telah membawanya pergi apa? Kau berasal dari Cingsiasan. Hosei Kun berseru kaget. Betul Bu Siawan menjawab dingin, tempat macam apakah Cingsiasan tersebut? Aku percaya kau pasti punya perhitungan sendiri, apabila Kwan Lok Kahi menghendaki kembali orang tersebut, suruh saja dia minta kembali orangnya di Bukit Cingsiasan, padahal kekatnya gadis ini tidak memandang sebelah mata pun terhadap Hosei Kun, sembari berkata pelan-pelan dia berjalan mendekati Liong Tian Im. Paras muka Hosei Kun berubah hebat, serunya tanpa terasa, kau, di dalam cemasnya sebuah totokan kilat dilancarkan ke arah iga bawahan Bu Siawan. Perubahan yang dilakukan sangat mendadak dan sama sekali di luar dugaan siapapun ini benar-benar merupakan suatu ancaman yang amat berbahaya. HMMM tanda seru baru saja dengusan dingin itu berkemandang, tiba-tiba saja tubuh Bu Siawan telah berputar dan menerobos dari bawah angin jari serangan musuh. Kemudian dengan wajah sedingin es, tegurnya pingin mampus rupanya kau Hosei Kun tertawa terkekeh-kekeh. He-eh, 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 rupanya nona pun masih mempunyai kepandayan hebat, Bu Siawan tahu kalau bajingan tua yang sedang dihadapinya ini bukan manusia sembarangan, saking gusarnya dia lantas membentaknya ring, telapak tangannya yang putih bersih langsung diayunkan ke depan dan melancarkan empat buah serangan sekaligus ke tubuh Hosei Kun. Sesungguhnya Hosei Kun bukan manusia sembarangan, ia dapat memperoleh perhatian khusus dari Kuan Lok KHAI, tentu saja kemampuannya bisa diandalkan. Begitu menyaksikan kelihayan dari serangan nona tersebut, hatinya menjadi tercekat, sekujur badannya gemetar keras, segera pikirnya di dalam hati, ternyata dia mendapat warisan langsung dari ilmu silat cingsiasan, sekarang dia betul-betul khawatir apabila Leong Tian Im sampai ditolong oleh gadis tersebut, buru-buru serunya, angin puyuh amat kencang, bawa domba menuju pasar, begitu Li Hokong mendengar gurunya mengucapkan kata-kata sandi, buru-buru dia menyambar tubuh Leong Tian Im dan membalikan badan dan kabur dari situ. Meski orang ini bodoh seperti kerbau dungu, ternyata larinya seperti sehembus angin, dalam waktu singkat bayangan tubuh ia sudah lenyap dari pandangan, Bu Siow Huan tidak menyangka kalau Ho Seikun begitu lihai, ternyata dia mengirimkan Leong Tian Im untuk meninggalkan tempat kejadian lebih dulu. Dalam gugutnya buru-buru dia mengayunkan telapak tangannya melancarkan serangan makin dasyat, kali ini dia tidak mengenal belas kasihan lagi, bentaknya nyaring, bila kau tidak menyerahkan kembali pemuda tersebut kepadaku, segera ku cabut selembar jiwamu, Ho Seikun mendengus dingin, jangan mimpi kau bisa melaksanakan hal tersebut, bila merasa punya kepandayan pergi dan tuntutlah sendiri ke bukit Jitguat San Bu Siow Huan, segera menghimpun segenap kemampuan yang dimilikinya untuk menyerang makin gencar, seketika itu juga Ho Seikun kena terdesak sehingga mundur berulang kali. Tak terlukiskan rasa kaget Ho Seikun setelah menyaksikan gadis tersebut makin kalap dan menyerang semakin ganas, satu ingatan lain cepat melintas di dalam benaknya. Sekarang orang Si Leong sudah dibawa pergi, buat apa aku mesti ribut lagi dengannya begitu mengambil keputusan dia membalikan badan sambil membentak, rasakan pukulanku ini, dia segera mengayunkan telapak tangannya melepaskan sebuah pukulan tipuan, sementara tubuhnya melompat keluar dari arena. Dengan membawa serta segenap anak buahnya, dia kabur menelusuri sungai itu. Tidak selang berapa waktu kemudian bayangan tubuh dari orang-orang itu sudah lenyap dari pandangan mata. Gemetar keras seluruh badan Bu Siau Huan, segera sumpahnya dengan hati mendongkol. Aku bersumpah akan menolongnya sehingga ia terlepas diri cengkeraman manusia-manusia durjana tersebut. Air sungai mengalir deras dan menimbulkan suara gemercik yang sangat gaduh. Beberapa lembar daun kering teromban ambing di atas gelombang sungai dan mengalir terbawa arus, entah mengalir sampai ke mana. Sekitar sejuhu suasana amat lengang dan sepi, kecuali mayat yang tergeletak di tanah, tidak sesuatu pun yang mengusik keheningan senja. Di tengah hembusan angin malam yang sejuk dan hangat, terasa suasana begitu hening dan mengenaskan. Memandang sungai yang berliku-liku di depan mata, Bu Siau Huan merasakan hatinya tak karuan, dari tempat jauh dia segera menyusul sampai kemari, meski dia telah bersuah dengan Liong Tian Im, namun mereka harus berpisah kembali. Mereka terpaksa harus berpisah karena Liong Tian Im telah dilarikan oleh Hosei Kun. Sekarang gak merasa amat sedih, sedih atas ketidakbecusan sendiri, karena waktu itu dia tak berhasil menyelamatkan Liong Tian Im dari cengkeraman musuh. Liong Tian Im mempunyai musuh yang tersebar di mana-mana, kali ini, setelah dia kena dibekuk oleh Hosei Kun, apakah masih bisa hidup lebih jauh atau tidak, hal ini jelas merupakan sesuatu masalah yang sukar untuk diduga. Gadis yang romantis ini diam-diam menguatirkan keselamatan dan Liong Tian Im, hatinya sedih sekali sehingga tanpa terasa titik air macu jatuh berlinang membasai pipinya. Sekarang dia duduk seorang diri di atas batu besar di tepi sungai, duduk termenung sembari memandang air sungai yang mengalir deras. A-a-a-ai, dia menghela nafas panjang, pikirnya. Mengapa aku begitu bodoh? Waktu itu mengapa aku tidak berusaha untuk menyelamatkannya lebih dahulu, semenjak masih ada di Bukit Cingsiasan, dia telah menyerahkan cinta kasihnya kepada Liong Tian Im, sejak berpisah siang malam hampir boleh dibilang dia selalu rindu kepadanya memikirkan tentang dia. Apalagi jika malam yang sepi telah tiba, di saat semua orang sudah terlelap tidur, dia akan terbayang kembali bayangan tubuhnya seorang diri. Segala suatu dari gerak-geriknya, tingkah lakunya seakan-akan terbayang semua dihadapannya, dia tahu kalau ia telah jatuh hati kepada pemuda tersebut entah bagaimanapun akhirnya, dia akan menyusul pemuda itu, mengejar getirnya cinta. Meski dia baru tumbuh menjadi dewasa, namun ia mempunyai suatu impian yang indah, pula terlalu berharap bisa menjamin cinta kasih yang mendalam dengan pemuda itu. Sekarang, segala sesuatu sudah hampir ditemukan, namun nasib telah memisahkan mereka yang hampir bersua kembali itu tanpa perasaan, mereka harus berpisah karena pemula itu telah ditangkap oleh anggota Jit Guatsan. Aku harus mencari akal untuk menyelamatkan dia. Sekalipun aku sendiri sampai jatuh ke tangan Hosei Kun, aku harus menolong dia dari cengkeraman maut. Dia pun teringat bagaimana dirinya mengikuti si kakek penunggang keledai Liji Kuai belajar silat hingga kini kepandainya telah memperoleh kemajuan yang amat pesat namun nyatanya dia tak berhasil menyelamatkan Liong Tian Im dari cengkeraman lawan, dapat dibayangkan betapa sedihnya hati si nona tersebut. Setiap kali dia menghadapi kesulitan yang sulit diselesaikan seorang diri, tanpa terasa ia teringat kembali akan Cingsia San Chu beserta orang tuanya. Sambil tertawa rawan dia berpikir, andai kata Cingsia San ada seorang saja yang hadir di sini, aku tak usah hidup sebatang kera, entah bagaimana keadaan bukit Cingsia sepeninggalku. Dengan kening berkerut kencang dan hati yang mendongkol kembali dia berpikir, bila aku berhasil menemukan tempat persembunyiannya Jose Kun tanpa berhasil membunuhnya, ini baru aneh namanya, memandang keadaan cuaca petang sudah lewat dan malam semakin menjelang tiba, dia tahu mencari Jose Kun dalam keadaan demikian hanya akan meningkatkan kewaspadaan mereka tanpa akan mendatangkan hasil apa-apa. Tapi kalau dia harus duduk seorang diri di situ sambil menunggu berlalunya seng waktu, dia pun merasa waktu berlalu kelewat lambat sedemikian lambatnya sehingga membuat hati orang cemas seperti hampir gila rasanya. Dalam waktu singkat kabut tebal telah menyelimuti angkasa, di hadapan matanya seakan-akan melintas kembali adegan di mana dia bersama Leong Tian Im ketika masih berada di bukit Cingsia San, ketika mereka saling bermesraan. Dia tertawa sedih, lalu berguman berhasilkah aku untuk memperolehnya entah sudah berapa kali ingatan tersebut memenuhi benaknya, tapi jawabannya sukar diperoleh. Dia tahu Leong Tian Im bukan cuma mempunyai seorang teman perempuan saja, seingatnya Leng Ning Chiu pun diam-diam mencintai Leong Tian Im menaruh pula perasaan cinta kepadanya. Dalam waktu singkat, pelbagai pikiran yang sangat kalut muncul di dalam benaknya, membuat gadis cantik yang berhati suci ini merasa ketakutan dan bimbang dia merasa terombang ambing di balik kabut cinta yang sangat tebal, membuatnya tak mampu menyaksikan segala apapun. Hai dia menghela napas sedih. Seandainya langit dan bumi tak berperasaan, ranting dan bunga di tepi sungai tentu ikut bersedih hati, karena ketulusan cinta gadis itu sangat mengharukan hati orang. Terdengar dia bergumam seorang diri. Leong Tan Im wahai Leong Tian Im, bila aku tak berhasil mendapatkan dirimu, lebih baik aku mati saja di hadapanmu, agar derahku menodai tubuhmu, agar cintaku selalu bersatu dalam hatimu, sebab seluruh kebahagiaan hidupku sudah kutitipkan di atas tubuhmu. Im, bila kau tahu kalau aku sedang menangis dan bersedih hanya karena dirimu, kau tentunya tak akan menyalahkan aku karena tidak berusaha menolongmu. Bukan dia benar-benar melelahkan air mati cinta, seperti untayan mutiara yang putus tali, butiran air mati menetes membasai pipinya. Dia merasa pipinya menjadi basah dan dingin, namun dia tak menyekannya, di arla air mati cinta murninya selalu melekat di atas wajahnya sebagai lambang dari ketulusan cinta kasihnya. Hembusan angin lembut bagaikan seorang gadis lembut yang mencium pipinya dengan meserah, mengibarkan rambutnya yang hitam dan menutupi pandangan matanya. Dia menggeleng sambil tertawa getir, kemudian mengguman, hatiku sekacau rambutku yang terhembus angin sekarang, sedemikian kalutnya sampai aku tak tahu apa yang mesti kulakukan. Aku harus menolongnya tapi dapatkan ku tolong dirinya. Dengan perasaan apa boleh buat ia mengangkat kepalanya memandang ke sekitarnya itu hanya tinggal beberapa kuntum awan yang tenang bergerak. Dia pernah bermimpi menaiki awan dan terbang di angkasa, mengitari seantro jagad. Di tengah hembusan angin yang lembut mendadak dia menangkap suara langkah yang lembut, suara langkah tersebut sedemikian lirihnya sehingga seakan-akan tiada, namun dia masih dapat merasakannya, pelan-pelan dia menggerakkan badannya sambil mengalihkan sorot matanya ke arah belakang. Di belakang tubuhnya terbentang semak belukar yang lebat, dari balik semak belukar itulah dia merasa seperti ada bayangan manusia sedang bergerak, seperti mereka sedang menyembunyikan diri di tempat tersebut. Mendadak dia melompat ke samping semak belukar itu, lalu membentak nyaring, siapa agaknya orang yang bersembunyi di balik semak belukar itu merasa ketakutan sekali, sampai-sampai untuk bernafas pun tak berani, bahkan badannya seperti lagi gemetar karena rumputan yang lebat itu bergetar pula tiada hentinya. Dia tertawa dingin, lalu menegur dengan suara sedingin salju. Bila kau tidak menampakkan diri Iyagi, jangan salahkan kalau aku akan segera turun tangan, orang itu seperti merasa ketakutan sekali. Sesudah hening sejenak, baru terdengar seseorang berseru dengan gemetar. Nona jangan turun tangan, lain kali aku tidak berani lagi, Busiawawan Tertegun, di luar dugaannya orang yang menguntil serta mengintainya secara diam-diam itu tak lain adalah seorang lelaki bernyali seperti tikus. Ditatapnya bayangan manusia di balik semak belukar itu lekat-lekat, kemudian bentaknya. Ayo keluar semak belukar bergetar dan pelan-pelan menongol keluar selembar wajah polos yang kecil dan bercat pasi seperti mayat. Yang muncul ternyata seorang bocah, sekali lagi Busiawawan dibuat tertegun. Mengapa kau bersembunyi setelah melihatku dia lantas menegur dengan suara lembut? Setelah tahu kalau pihak lawan hanya seorang nona berusia 7-18 tahunan, bocah itu menjadi lebih berani, dengan sepasang matanya yang bulat besar dia memperhatikan sekejap sekeliling tempat itu, lalu tanyanya lirih. Mereka sudah pergi siapa? Siapa mereka kembali? Busiawawan dibikin tertegun oleh pertanyaan itu. Orang-orang jahat itu, mereka betul-betul tak tahu malu beberapa orang mengerubuti satu orang jadi kau telah menyaksikan semua kejadian itu Busiawawan keheranan. Bocah itu segera membuat muka setan, lalu berkata, setelah aku dan Cici ditolongnya, diam-diam aku balik kemari lagi, aku ingin tahu bagaimanakah keadaan orang itu. Tak nyana aku telah melihat kejadian tersebut, Busiawawan segera menggelengkan kepalanya berulang kali. Ai, dasar anak nakal, besar amatnya limu bocah itu memandang sekejap mayatan losu yang tergeletak di tanah, lalu berkata, dia sudah nanti huus, jangan sembelarangan bicara, masa dia bakal mati bentak Busiawawan. Orang yang menolongmu itu sudah ditangkap mereka, aku sedang mencari akal untuk menyelamatkan dia, sudah ditangkap bocah itu kelihatan sedih, air matanya mengembang di kelopak matanya, saking geisahnya dia berteriak kerasah, sambil membalikan tubuh dia lari meninggalkan tempat itu dengan gugup. Aku akan mencari orang untuk menolongnya, Busiawawan tertegun, segera ditangkapnya lengan bocah itu sambil berseru. Siapa yang kau cari dengan membelalakan matanya lebar-lebar? Bocah itu berseru, sewaktu pulang tadi, kulihat ada seseorang yang setengah buta melompati sungai dengan amat mudahnya, aku tahu orang semacam ini pasti mempunyai kepandayan, akan kemohon bantuannya untuk menolong dia. Ucapan bocah yang berhati tulus ini sangat mengharukan Busiawawan, setelah tertawa getir katanya. Masa orang bersedia membantumu? Bocah kau tak usah berpikiran tolol, bocah itu tertegun. Sekarang orang itu sedang minum air di rumahku, aku yakin dia pasti bersedia membantu sebab ketika aku beritahukan kepadanya kalau secuhu adalah rumah kami yang dirampas orang-orang jahat itu, dengan aman dia membacok sebuah batu cadas dengan pedang kayu dan batu itu segera wancur. Pedang kayu Busiawawan bergumam mungkinkah dia adalah si jago pedang buta bokci, dalam girangnya di alantes berseru, siapa namamu? Bawa aku menjumpai orang tersebut aku bernama Siawpeng, ikutilah aku kata si bocah sambil tertawa lebar. Dengan cepat bocah itu lari ke depan, Busiawawan mengejar dari belakang sambil menuntun kodanya. Berapa saat kemudian, di sebelah kiri sungai muncul sebidang tanah persawahan yang amat luas, bangunan rumah gubuk dengan tiang bambu dan jalan lumpur membentang di depan mata, suatu pemandangan desa yang sangat unik. Siawpeng menuju ke depan rumah gubuk tadi dan berhenti, kemudian pelan-pelan ia mendorong pintu sambil melongo ke dalam. Suara teguran menggema dari dalam ruangan, Siawpeng menengok sekejap ke dalam kemudian berkata, aku yang datang, ayah, dalam ruangan terlihat seorang petani setengah tua sedang menemani jago pedang buta bokci berbincang-bincang, belum sampai Busiawawan menampakkan diri, jago pedang buta bokci sudah bangkit sambil menegur, nona bu, mengapa kau pun bisa sampai di sini sepasang metu Busiawawan segera berkaca-kaca. Bok to aku, liong, dia apa? Liong teketimpa bencana jago pedang buta bokci nampak tertegun. Busiawawan segera manggut-manggut agak gemetar, dia sudah ditawan oleh Hosei Kun, konon akan dikirim ke bukit Jitguat San, sementara itu, Seng petani tua sedang mempersilahkan Busiawawan duduk, namun ketika mendengar nama Hosei Kun disinggung, dia lantas menjerit tertahan, sambil mundur dua langkah serunya. Wah, orang itu tidak gampang untuk dihadapi, jago pedang buta bokci tertawa getir. Empek tua dia berkata, kau tak usah takut, orang-orang bangsa begitu sudah sepantasnya cepat-cepat dilenyapkan, petani tua itu hanya menggelengkan kepalanya berulang kali sambil beranjak pergi. Dalam pada itu Busiawawan tampak jauh lebih tenang setelah berjumpa dengan jago pedang buta bokci di tempat itu, dia tidak merasa putus asa lagi seperti tadi, buru-buru katanya, bokto ako, sekarang juga kita harus berangkat, akan ku tanyakan dulu kepada siaw peng tentang daerah dan keadaan di sekitar tempat ini, kata jago pedang buta bokci dengan wajah serius. Kemudian sambil membelai kepala siaw peng dia berkata lebih lanjut, adik kecil, tahukah kau di mana Hosei Kun berdiam bocah itu berpikir sebentar, lalu sahutnya. Di dasar sungai apa jago pedang buta bokci dan siawawan sama-sama terkejut, hampir saja mereka tak percaya kalau Hosei Kun bisa tinggal di dasar sungai, sehingga tanpa terasa hampir bersamaan waktunya mereka berdua bertanya berbareng. Tinggal di dasar sungai dengan wajah serius siaw peng berkata, tempoh hari, sewaktu aku diang diam mencuri bermain kesana, kulihat di dekat pintu air sungai S.H.H.O.O. terdapat sebuah pintu rahasia, dari tempat itulah mereka menerobos masuk ke dalam, untuk beberapa saat lamanya jago pedang buta terbungkam dalam seribu bahasa, sementara itu otaknya berputar kencang memikirkan persoalan-persoalan tersebut. Dia sedang memikirkan apa sebabnya Hosei Kun sampai mendirikan tempat yang begitu rahasia, di dasar sungai. Sebagai seorang tokoh persilatan yang sangat berpengalaman andai kata Hosei Kun benar-benar membangun tempat tinggalnya di dasar sungai, maka untuk memasuki tempat tersebut dan menolong orang, mungkin bukan suatu pekerjaan yang gampang. Mendadak petani tua itu lari masuk dengan tergopoh-gopoh, paras mukanya berubah hebat dengan napas tersengkal-sengkal katanya agak gemetar, Aduh celaka, mereka mengirim orang datang kemari, itu malah kebetulan seru jago pedang BUU Bokci sambil tertawa dingin, aku memang berniat mencari mereka untuk ditanya, lebih baik kalian berdua cepat-cepat tinggalkan tempat ini seru. Petani tua itu lagi dengan suara gemetar, bila jejak kalian sampai ketawan di sini, aku si petani tua sekeluarga pasti akan ditumpas habis oleh mereka, jago pedang BUU Bokci berpikir sebentar, kemudian ujarnya pelan, mereka toh tidak kenal dengan diriku tapi mereka kenal dengan nona ini, seru petani tua itu dengan cemas. Bu Siawawan segera menggelengkan kepalanya sambil tertawa, katanya kemudian, tidak mengapa, biar aku bersembunyi sebentar, bersama Siawpengdia menuju ke dalam ruangan, sementara itu dari luar pintu terdengar suara pekikan burung elang dan pintu rumah yang diketuk orang. Setelah itu kedengaran seorang lelaki berteriak dengan suara yang berat dan kasar. Hei tua bangka, buka pintu, toh ayah ada urusan hendak bertanya kepadamu, gemetar keras seluruh badan petani tua itu, saking takutnya dia sampai memandang sekejap ke arah jago pedang Buta Bokci. Jago pedang Buta Bokci segera memberi isyarat agar membukakan pintu untuk mereka. Dengan sekujur badan gemetar keras, petani itu lari membukakan pintu sambil berseru. Aku sudah datang, aku sudah datang pelan-pelan pintu dibuka dan dua orang lelaki kekari yang bercambang telah melangkah masuk ke dalam, mereka mendengus dingin dan masuk dengan sombong, seolah-olah mereka tak memandang sebelah mata pun terhadap tuan rumah. Sebaliknya petani tua itu membalikan badannya dan berkata sambil tertawa, Lok ya, gia orang silok, yang berada di sebelah kiri mendengus, diliriknya jago pedang Buta Bokci sekejap dengan pandangan hambar, kemudian sambil menuding hidung petani tua itu, bentaknya keras-keras. Kau si telur busuk tua sebenarnya bagaimana caramu mendidik anak? Bukankah hocu kami pernah memperingatkan agar jangan pergi ke tepi sungai lagi, tapi hari ini kedua orang putra putrimu telah berkunjung ke sana keterlaluan, keterlaiwan, lohan pasti akan menghajar mereka habis-habisan, buru-buru petani tua itu berkata lagi. Orang silok itu tertawa dingin. Enak benar kau si telur busuk kalau bicara, kau anggap setelah berkata begitu maka urusan jadi beres? Hektometer hari ini kami mendapat perintah dari hocu untuk membekuk sepasang anak jadahmu itu untuk dijatuhi hukuman, apa? Pergi menemui Raja Akhirat Berutangan, petani tua itu ketakutan setengah mati sehingga sekujur badannya gemetar amat keras. Orang silok itu segera melotot besar, katanya lagi, ini masih cukup sungkan bagimu, coba kalau memeruti adat locu, sekali bacok sampai mampus bereslah, hocu tahu kalau kau tidak tega, maka diperintahkan agar mereka diserahkan kepada Raja Akhirat saja, jangan saking takutnya petani tua itu sampai menjatuhkan diri berlutut, suaranya gemetar keras, cuan lo terbuatlah baik, ku mohon kepada kalian sedila kalian mengampuni kedua orang anak itu, mereka tidak bersalah bila kalian membawanya untuk diserahkan sim jigiam lohal ini sama artinya dengan menghancurkan kehidupanmu, mereka, HMM orang sigi itu mendengus dingin, mengampuni mereka, hektometer kau tak usah bermimpi di siang hari bolong, kita toh sudah memperingatkan lebih dulu, bila kau bersedia menyerahkan mereka keadaan masih mendingan, kalau tidak jangan salahkan jika to'aya akan turun tangan sendiri, oh oh cuan rengek petani tua itu dengan sedih, lepaskan kami untuk kali ini saja, blok orang silok itu segera menggetarkan telapak tangannya dan membacok petani tua itu keras-keras, termakan oleh bacokan yang sangat keras itu, petani tua itu mundur sejauh 7-8 langkah dengan sempoyongan, saking gusarnya dia membalikan badan lalu beranjak pergi, mau pergi kemana kau teriak orang silok itu sambil mencengkerampunggung si petani tua, bila kau berani melarikan diri, locu segera akan merenggut nyawamu, petani tua itu gusar sekali, sambil berpaling jeritnya dengan penuh amarah, wilayah kami sudah kau rampas, sekarang kau pun hendak mengincar anak kami, apa arti hidup bagi kami? Daripada hidup sengsara lebih baik mati saja, biarlah kami sekeluarga mati bersama-sama, HMM, sekalipun kau ingin mati pun tak akan semudah itu, jengek orang silok itu dengan tertawa seram. Jago pedang buta bokci benar-benar merasa tidak leluasa untuk membiarkan keadaan tersebut berlangsung terus, dengan cepat dia maju selangkah ke depan, pedang kayunya diputar kencang dan segera dihantamkan ke atas lengan orang silok tersebut. Sobat lebih baik bersikap lah lebih sungkan dia memperingatkan. Siapakah kau? Tahukah kau apa akibatnya jika mencampuri urusan orang lain sambil berpaling orang siloi itu membentak penuh kegusaran? Haaah, 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 jago pedang buta bokci mendongakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak, pelan-pelan dia mengeluarkan pedang kayu hitamnya, kemudian sesudah digetarkan keras dia bertanya, kau kenal dengan benda ini tidak kenal jawab orang silok itu tertegun. Mendadak dia seperti teringat akan sesuatu, dipandangnya sekejap wajah si jago pedang buta bokci dengan seksama, kemudian menggelengkan kepalanya berulang kali, seakan-akan dia tidak percaya kalau orang yang berada di hadapannya sekarang adalah manusia lihai seperti apa yang dikabarkan orang. Jago pedang buta bokci tertawa hambar, ujarnya, masa tiat simbok kiam ini tidak dikenal, percuma aku berkecimpungan dalam dunia persilatan, sobat lebih baik pulang dulu dan tanyalah kepada majikanmu, maka dia akan memberitahukan kepadamu siapakah aku ini siapa. Aku ingin menemuinya dari luar pintu berkumandang suara tertawa yang berat dan dalam kemudian tampak seorang pemuda yang menyoren pedang berjalan masuk dengan wajah sedingin. Pemuda itu mengenakan jubah panjang berwarna biru, sepasang alis matanya tebal dan melenting, sorot metu bengis dan buas mencorong keluar dari balik matanya, sementara ujung bibirnya agak mencibir sehingga membuat siapapun akan mengetahui kalau pemuda ini bukan seorang manis baik-baik. Menyaksikan kemunculan anak muda tersebut, orang shilok dan orang shigi itu seolah-olah melihat datangnya bintang penolong saja, serem tak serunya dengan hormat. Majikan muda mana hoakoh tegur pemuda itu dingin. Tok ayah sedang menunggu kalian membawanya pulang, sungguh tak nyana kalian malah membuat malu orang saja di sini. HMM, sekembalinya nanti, aku pasti akan memberi pelajaran kepadamu dengan sebaik-baiknya, dua orang itu menjadi ketakutan setengah mati sehingga badannya gemetar keras, jangan lagi membantah, melepaskan kentut busuk pun tak berani. Petani tua itu makin ketakutan lagi setelah menyaksikan munculnya malaikat buas itu, dia merasa sukmanya seakan-akan sudah melayang meninggalkan raganya. Diam-diam ia menarik ujung baju jago pedang buta, lalu bisiknya lirih, keparat ini adalah putra Hoseikun yang bernama Ohei, dia tertarik dengan putriku hoakoh dan memaksa hendak mengawininya, kau mesti bersikap lebih berhati-hati, sementara itu Ohei sudah melotot sekejap ke arah jago pedang buta bokchi, kemudian katanya, siapakah kau? Sombong amat kau, HMM, gayanya seperti melebih seorang To'aya saja kedatanganmu memang sangat kebetulan ucap jago pedang buta bokchi dengan suara dingin, aku memang akan mergajakmu membicarakan suatu transaksi perdagangan, siau tersibok, karena sepasang mataku kurang baik, maka orang menyebutku sebagai jago pedang buta, jago pedang buta tiga patah kata tersebut seperti guntur yang membelah bumi di tengah hari bolong, kontan saja membuat dua orang lelaki tadi menjerit keras karena ketakutan dan melarikan diri terbirit-birit keluar ruangan. Aduh mak jeritnya keras-keras. Bayangan pedang berkelebat lewat, seketika jeritan ngeri yang memilukan hati berkumandang memecahkan keheningan, tahu-tahu tubuh orang sici itu sudah berpisah dengan batok kepalanya, tak ampun selembar jiwanya melayang meninggalkan raganya. Pelan-pelan jago pedang buta bokchi menarik kembali pedangnya seakan-akan tidak pernah terjadi sesuatu apapun, dia berpaling ke arah Hohei dan orang shilok itu kemudian tertawa hambar. Setelah menghembuskan napas panjang, dia berkata, Barad siapa mencoba untuk melarikan diri inilah akibatnya, meskipun Hohei sangat jerit terhadap kelihayan ilmu silat lawannya, tentu saja dia tak akan menunjukkan sikap pengecut macam orang shilok yang bersembunyi di balik pintu sambil gemetar, bahkan memandang ke arah Hohei dengan ketakutan, seakan-akan dia berharap majikannya bisa menghadapi situasi macam itu. Dengan cepat Hohei berhasil menenangkan hatinya, dia segera berkata, Menghadapi seorang bawahan dengan kira begini, tidakkah kau merasa bahwa perbuatanmu itu terlampau kejam, kejam tiba-tiba jago pedang buta bokci mendongakan kepalanya lalu tertawa terbahak-bahak, kau tidak merasa kalau perkataanmu itu kelewat kekanak-kanakan baru pertama kali ini dia mendengar kata dua itu muncul dari mulut seseorang yang kejam, oleh sebab itu dia merasa geli bercampur muak, dipandangnya pemuda buas tersebut dengan pandangan sinis dan mengejek, mukanya penuh dengan nada sinis. Dengan tubuh gemetar keras Hohei menatap musuhnya lagi kemudian berbisik, Jadi, jadi kau bersikeras hendak menahan diriku tentu saja, tentu saja, jawab jago pedang buta bokci dengan amat tegas, sebelum bapakmu melepaskan Liong Tian Im, aku pun tak akan melepaskan dirimu, terus terang saja, aku hendak menahanmu di sini, kemudian akan mengajak bapakmu untuk membicarakan transaksi perdagangan. Terima kasih telah menonton!